Lalu untuk eksteriornya Kebetulan pemakai Innova ini Pengen diupgrade Salah satunya di bagian body kit Sama di bagian Tonsi yang masih pakai manual John Assalamualaikum John Selamat berjumpa Maneng John Seperti biasa John Hari ini kita bertemu Maneng Dengan Youtube channel kita Berkah Autobor John seperti biasa hari ini Kita akan mereview satu persatu Memperkenalkan diri Dengan kita tim Berkah Auto Tentang aksesoris Otomotif mobil terlengkap Di dunia nyata Ataupun di dunia tidak nyata John Salah satunya Di Berkah Auto kita Cabang Jakarta Ada DMGK Kemayoran Lantai 6 Blok B1 No. 2 Kebetulan kita kedatangan beberapa unik Salah satunya paling mojok Ada Kijang Innova Grand Lalu di sampingnya ada Honda Brio Sebelahnya ada Hyundai Stargazer Dan paling ujung kita akan mereview Di mobil Toyota Innova Reborn 2017 Jadi buat teman-teman pengguna mobil Innova Salah satunya yang biasa Dari tipe G V sampai Venturer Kebetulan kita kedatangan yang tipe G Perbedaannya tipe G itu di bagian grillnya Dia masih silver Headlampnya masih pakai Helogen Lalu untuk eksteriornya Kebetulan pemakai Innova ini Pengen di upgrade Salah satunya di bagian body kit Sama di bagian kunci Yang masih pakai manual John Seperti apa John Yang akan kita upgrade Salah satunya di bagian body kit Body kitnya itu Biasa dia ada di Venturer Atau kelas yang paling tinggi Kebetulan Bapaknya ini pemakai Innova Lihat tutorial kita Di berka auto Pengen di upgrade Satu persatu Yuk Biar enggak lama-lama Kita akan mereview Proses pemasangan Body kit Kita pakai body kit Original Asli Toyota Bahannya-bahan plastik Seperti ini Dustnya pun ada Toyota Genuine parts RL Kiri kanan Front Sama right Bermelakang Komplit Lalu yang kedua Di bagian alarmnya Alarmnya yang masih seperti ini Kunci Akan kita ubah menjadi Engine start Dan remote sensor Buat teman-teman yang belum Like Comment and support Bantu-bantu lah John Bantu-bantu like Bantu-bantu subscribe Untuk kemajuan channel kita Yang masih pemula Untuk wilayah Jawa Tengah Jangan lupa Alhamdulillah kita sudah buka Cabang 2 Berkah auto Lokasi ada di Wonosobo Disini alamatnya Tempatnya ada di Depan Gargi PLN Jalan Tawangsari Ya Bantu-bantu Instagram juga Follow Instagram kita Di Berkah Underskot auto Habis dari Innova Mungkin nanti akan Mereview juga Di bagian Mobil Honda Brio Pasang kamera 360 Projector Pokel Sampai Ke bagian Interiornya Ayo Biar gak lama-lama Ngesukrus Nanti pada bosen Kita langsung Progres Pemasangan Bodykit Di mobil Innova Rebound Kasih musik dulu Let's go On Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa langsung lihat di bagian DRL nya Pakai lampu RGB Sama di bagian headlamp nya Oke lalu di bagian Honda Brio Ini kebetulan Honda Brio juga sudah Tak pasangin kamera 360 Jadi kamera 360 itu ada 4 piece kamera Dari depan ada Sepion kanan kiri sama belakang Di monitor nya seperti apa Seperti ini John Oke habis Honda Brio Habis terjejer Nanti lihat di Innova mungkin Tapi kita sekarang ke Ribbon dulu John Pemasangan sudah selesai di mobil Innova Ribbon Salah satunya di bagian body kit depan Cara pemasangan Cara instalasi juga ada ketahuan Tadi ya John Instalasi nya seperti apa Seperti ini tinggal nempel Tinggal pakai double tip Tidak perlu ngerubah ngerubah Ngejempol Tidak perlu ngerubah ngerubah Ngecat Memang original bawaan dari Body kit Venturer tersebut Dia warnanya hitam Ada list chrome Depan samping belakang Pemasangannya sangat mudah sekali John Perbedaannya Venturer yang baru Kalau Venturer yang baru Dia itu langsung manjang ya Karena memang bempernya juga beda Tapi ini Bapak Belum mau diganti mobil Cukup di upgrade saja Cukup pemasangan body kit Sama Alarm star stop engine Untuk alarm star stop engine Sekarang sudah pemakai Seperti remote Seperti ini John Nah ini lihat Sekarang sudah tidak perlu pakai kunci Puter lagi John Sudah pakai Alarm giles Untuk bagian dalamnya Sudah engine start Cara saturnya juga sangat mudah Dan sangat gampang Seperti biasa Injet rem Tinggal dipencet sekali saja Stik Jeren Bunyi John Lalu otomatisnya lagi Kalau alarm yang ini Dia kita Kalau mundur Semakin jauh Dia akan ngelock sendiri Coba mundur pas Semakin jauh Dia otomatis ngelock sendiri Kita mundur Coba berapa meter kurang lebih Tuh Otomatis ngelock sendiri Begitu kita maju ke depan Dia otomatis akan ngebuka sendiri Oke Coba Kamu buka kunci Kita akan cobain Semakin jauh mobil Otomatis akan ngelock Otomatis sendiri Biasanya orang lupa Ngelock ya Oke ngelock Kadang orang itu lupa ngunci Kadang orang itu lupa Pencet alarm Makanya Sistem engine start Yang baru sekarang itu Sudah bisa ngelock sendiri Yuk sekarang kita maju coba Kita maju lagi Otomatis akan ngebuka sendiri Tuh ya Kalau biarnya lagi Otomatis sensor maju mundur Dia ngelock Lalu ini pun bisa Start jarak jauh Mundur lagi Biar ngelock dulu Kita mundur lagi Nah tuh Sekarang ngelock ya Sekarang mobil ini Sudah bisa di starter jarak jauh Cara starternya Tinggal pencet ini aja Otomatis Pencet Nah kalau bunyi begitu Tuh Otomatis dia bunyi sendiri Padahal saat mobil bunyi starter Dia ngelock Tidak bisa masuk Coba buka Bisa masuk gak Tentunya buka gak Mesin bunyi ya Tuh Ngelock kan Mesin bunyi kan Sudah saya tamatiin Dari sini juga Ini mesin lagi nyala nih Saya tamatiin Dari jarak jauh juga Jadi kalau si John John Memakai mobil Pengen manasin jarak jauh Dari rumah Bisa tinggal dipencet Dari garasi Kita matikin lagi nih Matikin pencet juga Nah Mobilnya mati Coba Kita lihat Seperti Ini Kuncinya Mesin sudah mati Otomatis Oke Jadi Kelebihan dari si alarm Engine set tersebut Perbedaannya Dia bisa ngelock Jarak jauh Dan bisa di starter Juga dari jarak jauh Mobil Untuk otomatis Kunci Seperti biasa lah Di engine start Seperti ini Ya Mungkin kedepannya Akan nambah lagi Di bagian headlamp Pengen diganti Model Venturer Seperti ini Lampunya Venturer Tapi itu next Kedepannya John Sementara itu dulu John Yang bisa saya Upload di Toyota Innova Rebound 2017 Upgrade Dari body kit Star stop engine Dan lain-lain Jangan lupa Ibadah Jangan lupa Sholat Bekerja Banyak rezeki Bermanfaat dunia akhirat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa